Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Rasmada Berfarm Oke teman-teman kali ini saya akan membahas burung terusukan yang kalau ditaruh di lantai itu Burungnya itu aktif loncat sana sini ya dan ini saya punya contohnya ya Nah ini adalah salah satu koleksi burung terusukan saya yang usianya sudah tua ya Nah ini burungnya itu tipikalnya kalau ditaruh di lantai seperti ini dia itu loncat sana sini ya Apa ya namanya dia tidak mau diam ya Nah ini juga suka matokin kamera Dan tinggal lakunya memang ya bisa dibilang tengil seperti ini ya Karena ini sudah menjadi karakter Tapi ini kalau burungnya digantung ya Sangkarnya itu ditaruh di atas Dia burungnya tenang ya Ini seperti apa namanya kayak mau mengejar ada burung gereja dan sebagainya Tapi kalau burungnya Anteng kayak gitu ditaruh di sangkar gantung Dicandelin di atas teras ya dia Diam lagi ya teman-teman Nah ini Ini umurnya sudah di atas 5 tahunan ya Sudah tua nih Jadi kalau tipikal karakter burung itu ya bermacam-macam ya Ada yang ketika ditaruh di teras itu dia diam Sambil ngejambul ya Kemudian ada juga yang seperti ini ya Di video sebelumnya saya ada burung terusukan bodi kebo ya Dia itu tipikalnya kalau ditaruh di lantai juga dia aman Dia tidak loncat-loncat Tidak loncat sana-sini ya Kayak gitu ya Kalau sifat kayak gini bisa disembuhin gak? Ya Enggak ya Ini sudah pelihara bertahun-tahun Burungnya tetap seperti ini ya Sudah jadi karakternya Tapi ini memang Apa ya Kalau ditanya ropel ya Ini yang ropelnya panjang Kemudian tipikalnya juga Ada isian tengkek Dan juga rajin Ataupun aktif Garuda ya Jadi buat teman-teman yang punya karakter seperti ini Mau di Istilahnya karakternya Supaya gak loncat sana-sini ya Ya itu karena sudah apa ya Kalau sudah karakter itu Gak bisa teman-teman Ada juga terlucukan yang salto ya Saya berikan Informasi Saya dulu Mencoba Membuat Burung terlucukan salto itu Dia gak loncat-loncat lagi ya Tapi Setelah atapnya itu ya Di atas sangkar itu diberikan Atap ya Ketika dipasang dia gak loncat Gak salto Tapi setelah Burungnya Apa namanya Disabut lagi yang bagian atasnya Maka dia salto lagi teman-teman Kalau sudah karakter salto ya Dia salto terus Kalau suka loncat-loncat Ngepakin sayap kayak gini ya Sudah Karakter burung ya Jadi Ya bisa diistilahin Katurangan burung Suka Ngepakin sayap Kalau Burung ini itu Ditaruh di Lantai ya Sangkarnya ditaruh di lantai Dia gak mau Anteng Tapi kalau di atas ini Ditaruhin Ditaruhin Di teras Di atas teras Ya dia anteng lagi Kayak gitu Ya ini sudah jadi karakter burung Mau digimanain lagi ya Karena Sudah seperti ini ya Burungnya aktif banget Lincah banget Juga aktif jambul Kayak gitu ya teman-teman Yang penting burung kayak gini itu Tetap sehat Kemudian aktif berkicau Bisa ropel Aktif garuda Dan juga jinak teman-teman ya Ini burungnya sebenarnya jinak Kalau tangan masuk Dia baru diem Tapi kalau Udah tangan dicabut Kayak gini teman-teman Dia suka Loncat sana Sini Oke jadi kalau sudah Karakter burung ya Kayak gini Oh iya kemudian lagi Kalau burung Terusukan om yukan Kadang Ketika dipegang sangkar Itu gelabakan ya Walaupun dipelihara Sudah 6 bulan 3 bulan 6 bulan Bahkan sampai setahun ya Karakter burung Terusukan om yuk Juga Apa ya Tergantung ke burungnya Ada yang cepat jinak Ada yang enggak Ya jadi Semua itu Burung yang Kayak cepat ropel Dari om yukan itu ya Dari karakter burung ya Ada yang dipelihara lama Enggak Bunyi enggak Ropel tuh Bahkan saya juga Pernah ngalami itu ya Jadi buat pelajaran Buat teman-teman Kembali lagi Ke burung ya Jadi kita Sebagai perawat itu Hanya Mempredisi Melakukan cara yang terbaik Misalnya dengan Memberikan jangkrik Setiap hari Bagi sore Dan juga Pisang ya Kemudian juga Pur Nah Kalau burung tercuka sih Burung yang gampang Dipelihara ya Kalau yang sudah Rawatan lama Yang sudah diatas 3 tahun Burungnya Enggak usah dikasih jangkrik Ataupun ulat hongkong pun Dia akan Ropel Rajin berkicol Bahkan garuda juga ya Lengkap lah Nah Jadi kayak gitu teman-teman Kalau burung tercuka Yang usianya sudah tua Cukup rutin Diberikan Buah Baik pisang Ataupun papaya Dia tetap akan Rajin Berkicol Seperti ropel Dan juga garuda Atau Punya isian yang lain ya Jadi gampang banget Kalau kita Memelihara burung Tercuka yang Sudah berumur Ataupun Sudah dewasa Diatas 2 tahunan Kayak gitu Jadi paling enak Kalau misalnya teman-teman Beli burung tercuka Yang sudah deker Tipis ya Ataupun sudah Nyisik tipis Itu Perawatannya Sangat mudah Sekali Oke Jadi seputar itu aja Informasinya Semoga bisa Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Insya Allah Semoga teman-teman Selalu dalam keadaan Sehat Walafia Dan jangan lupa Bagi yang belum sholat Silahkan sholat terlebih dahulu Jaga sholat lima waktu Perbanyak Sholawat Semoga Seki kita lancar Masuk surga Dan keluarga kita Sehat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa